Sebelumnya saya ingin tanya disini ada yang pernah ikutan Exabyte Digital Day sebelumnya? Atau ada yang tau apa itu Exabyte? Oke, jadi Exabyte sendiri adalah perusahaan online digital solution Dimana menyediakan hosting website untuk UMKM Sebelumnya, kalo boleh tau disini asalnya dari mana saya jadi? Ada yang dari Jakarta? Jakarta Timur? Mayoritas Jakarta semua ya? Oke baik, jadi acara IDD kali ini merupakan acara yang dipersembahkan oleh Exabyte sendiri Yang selalu diadakan 2 minggu sekali sebagai dukungan dari Exabyte untuk UMKM membuka bisnis digital Oke, acara kali ini kita menghadirkan seorang junior Kita menghadirkan graphic designer dari Shopee yaitu Mas Satian Junior Mas Satian sendiri akan membicarakan bagaimana tips & trick membuat foto produk toko online itu sendiri Jadi mungkin lebih lengkap ini nanti akan dijelaskan oleh Mas Satian ya Oke, waktu dan keempat kami persilahkan untuk Mas Satian Silahkan beri temutan Terima kasih Halo semua Halo semua Halo Ya, udah tau ya nama saya, Shepian video Akhirnya Shepian aja Jadi acara ini Jadi acara ini Oh boleh By the way, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih dulu nih Exabyte buat Udah mengundang saya Dan dipertemukan sama kalian-kalian semua ini Yang di pagi hari Ya, ya pagi hari Sabtu ini yang terbuka sampai Sebelumnya Sebenarnya kita bikin acara ini Biar gak terlalu pakai Jadi ceritanya ini aku lagi sharing aja Jadi aku bukan Bukan yang mengajarin yang gimana Cuman aku berbagi pengalaman yang udah pernah aku lakuin Di sebut sebelumnya Buat kalian semua Jadi kesini Sebelumnya ini aku mau kasih tau Kalau aku bakal sharing tentang Gimana caranya sih kita membuat Foto produk kita Untuk dipromosikan secara online Biar orang itu tertarik Biar orang itu juga seneng melihatnya dan Membeli produk kita Oke, sebelumnya aku Kasih tau dulu nih Foto juga ya Intro Jadi sebenarnya ya Jujur-jujuran aja nih Aku sebenarnya gak pernah Punya pendidikan Di bidang desain Atau menggambar Atau Fotografi Atau apapun yang berbau Dengan ini semua Desain grafis Jadi Kenapa aku nyampein ini Maksudnya itu biar Kalian semua gak Apa ya Enggak merasa Berkecil hati Wah aku tuh gak pernah Sekolah desain Jadi aku gak bakal bisa nih Kayak gini Itu enggak itu salah Jadi semua bergantung sama Didikan sendiri Dan gimana kita mau belajar Oke jadi Secara garis besar Aku bakal share Empat poin Yaitu ada perencanaan Atau persiapan nih Kita mau Fotonya gimana Mau konsepnya gimana Terus yang kedua Terus yang kedua Kita akan Mempelajari teknik Sederhana Mengambil gambar Dan yang ketiga Kita membuat Tools yang Cukup penting buat Fotografer Pemula pertama Yaitu lightbox Lalu kita akan mengolah gambar Mempelajari konsep Untuk mengolah gambar Nah sebelumnya Disini semua Punya produk kan ya Orang-orangnya Kalian semua punya produk kan Coba bisa kasih Tahu aku perbedaannya Di antara dua Gambar di layar handphone tersebut Ngomong aja gak apa-apa Jujur aja Yang kiri lebih bagus ya Yang kiri lebih bagus ya Yang kiri lebih bagus ya Lebih menarik betul Yang kalian kenapa Kan sama tuh produknya Gak fokus Gak fokus ya Cerahan warganya Cerahan warna Mikronnya juga Masal Oke Kenapa Kenapa Backgroundnya Putih Kenapa harus putih ya Kenapa harus putih Oke Jadi untuk menjawab Mas Zendra Mas Zendra Kenapa harus putih Gak harus putih sebenernya Apapun boleh Cuman kita Warna basic itu adalah putih Kenapa kok putih Warna basicnya Karena putih itu infinite Tak terbatas Kita melihat sebuah foto disini Itu temboknya mana Gak aja kan Itu tak terbatas Membuat kita semua Lebih fokus ke Produk kita Boleh kita pake warna kuning Boleh Boleh pake warna biru Boleh Terserah kita Yang penting Gimana caranya Berkira-kira kita tuh Tertonjol disitu Menonjol maksudnya Nah Yang kedua juga Ini gambar kedua Kalau kan bedanya Nah oke disini Saya gak perlu ragu nih Tentang taste Dari Desain kalian Adalah ya basic Basicnya ada Tau mana yang Oke mana yang enggak Sebenarnya produknya sama Orang mau ngejual Yang kiri Dan yang kanan Itu sama produknya Beda warna Oke lah beda warna Tapi produknya sama Kenapa yang kiri Pasti banyak yang beli Misalnya di toko online A Pasti banyak yang ngeklik Karena Dia tau nih Apa yang mau dia beli Dia mau beli sepatu Gak mungkin beli yang Sepatu udah aku beli Yang kita gak terbentuknya Gak mungkin dong Kalau kita pasti tolikan detailnya Dia tali sepatunya Kayak gimana modelnya Soal sepatunya Kayak gimana modelnya Dari samping Keren gak nih Kalau aku pake Kayak gitu Gak mungkin kita Gambar yang blur Kita beli aja Karena dia adidas Misalnya Wah adidas nih gambarnya Gak blur Nah gue beli Kan gak mungkin dong Karena datangnya Siapa tau jadinya Yang mungkin koin tasnya Gak sama Gak selesai kita inginkan Waktu kita coba Kayak gitu Nah Sebelum kita melangkan lebih jauh Kalau sebetulnya Selamat datang dulu Buat yang gue datang Nah sebelum kita melangkan lebih jauh Ups Gak biasa Nah Kita harus tau nih Kita harus tau Planning Apa yang kita Akan Lakukan Terhadap produk kita Anggap artinya Produk kita Adalah sebuah sepatu Kita harus tau Sepatu kita tuh Jadinya sepatunya apa Sepatu Kasual kah Sepatu kerja Kita harus tau sepatu sport Misalnya Kita harus tau Kita punya gambaran Oh ntar Aku mau foto kayak gini nih Foto konsepnya Seperti apa Seperti apa Kita harus punya gambaran nih Perencanaan Sebelum kita Ke foto lagi Sebenernya kita gak boleh minder nih Gak boleh minder Karena gak punya model yang Kamera bagus misalnya Gak masalah Kita gak harus Kameranya DSLR Gak harus Punya kamera handphone It's okay Maaf kita dengernya Ini gak bermanfaat Cuman Karena memang Dia Kamera yang low budget Eh handphone yang low budget Tapi kameranya bagus Cukup bagus ya Atau misal punya kamera digital Boleh juga Gak apa-apa Bisa dipakai Bagus-bagus Punya mirrorless misal Yaudah kita manfaatin Apa yang kita punya Atau mungkin Jadi pinjem DSLR temen Juga gak apa-apa Pinjem aja Buat foto produk kita Gitu Jadi Gak ada alasan Misalnya kita gak punya Kamera nih Gitu lah Jadi apa ya Ya itu Nonsense gitu Kita bisa pinjem temen Atau gimana caranya Yang penting kamarnya bagus At least Bisa memfoto gambar Dengan detail Dan jelas Dan jernih Yang blurry Atau VGA gitu Yang udah outdated Ketinggalin jaman Gitu Nah Terus Yang kita perlu Persiapkan berikutnya Adalah Ini namanya Ada yang tau gak Radus 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 Ya Ya gak salah Memang radus itu Memang radus Jadi Yang kedua kita perlu Siapkan adalah Ini namanya Lightbox Kotak cahaya Atau Bisa disebut Beginner softbox Atau lightbox Atau Mini studio Bisa Banyak namanya Karena emang Bentuknya banyak sekali Ini salah satu yang simple Terbuat dari Cardus dan Carson Nanti kita akan Belajar ini lebih lanjut ya Nah Setelah kita punya Kamera Dan punya Lightbox nya tadi Aku sambil hidup ya Boleh ya Nah Punya Dua item tadi Kita juga harus belajar teknik kamera Kita punya kameranya ini udah Dapetin dari temen misal Tapi Kita juga harus tau dong Cara pakenya Kita harus atur Brightness nya Contrast nya Kayak misal foto ini Itu Kelihatan gak? Enggak Enggak kan Karena dia Contrastnya terlalu tinggi Kalau ini Cahaya tolerated Nah This is perfect Jadi kita harus tau Ya Disini saya gak mengajarkan Gimana detail Menggunakan kamera Karena Itu akan Apa Terlalu sulit dan Terlalu detail ya Tapi ini Saya yakin semua orang pasti bisa Untuk mengatur cahaya Dan Kontras Karena itu Bisa diatur secara auto Dari handphone pun Lebih gampang lagi malah Dari handphone kita tinggal klik layar Nah Dia pasti fokus dong Kamera yang gampang sekarang Seperti itu Terus nah Terus kita punya Gambaran tadi yang saya bilang di awal Misalnya kita punya produk Pulpen nih Kita harus tau nih Mau bikin kayak gimana Kita ada di otak kita Itu Punya Poster kayak gitu Saya mau pulpen saya terlihat elegan Dan Mahal Kita harus punya sketsanya dulu nih Gak harus bener gambar ya Cuman sketsa dulu Gimana nih Pulpen saya akan terlihat Apa Di media sosial misalnya Kita Caragap aja dulu kayak gini Aku mau pulpenku seperti ini Yang terlihat mahal Elegan Tajam Dan berkelas Padahal sebenarnya kalau pulpennya Digantikin di meja Yaudah kan Pulpen aja gitu Yaudah gitu Kita gak tau itu mahal apa enggak Ini Kalau misalnya ada yang mau Tanya Silahkan ya Kayaknya gini Biar gak Aku Ya Boleh Jadi teknik yang bisa berdiri itu Karena sistem crop atau gimana Jadi Itu Dada teknik fotonya Sebenernya itu Rupanya dikasih tali Oke Jadi backgroundnya memang Silver Lantainya memang hitam Shadownya bener disitu ada Cuman dia pakai Tali Hasil Apa Hasil Jepretannya juga gak semulus ini Tentunya Ada noise Dimana-mana Ada Ada Pakai aplikasi Photoshop Kita hilangin kalinya Kita Poles lebih halus Seperti itu Jadi emang hasilnya Hasil awalnya sebenarnya Tentu Tentu gak kayak gini Pasti Worse than this Tapi Setelah diedit Ya better lah Dan Dan fotonya juga gak asal kan Gak asal yang digeletakin Dipoto gitu kan Jadi dia emang Kita udah ngebayangin Polen kita harus terlihat seperti apa Barang kita harus terlihat seperti apa Kita ada bayangan Seperti itu Nah terus kalau udah Foto nih udah ada lightboxnya Udah ada kameranya Udah ada produknya Kita udah bayangan Udah punya bayangan nih produknya Mau dipotoknya gimana Jangan lupa kita harus foto dari Berbagai sudut Gak cuman satu doang Gak cuman depan doang Karena orang Ya gak mungkin dong Beli pelupian Beli sepatu Cuman dari depan doang Gak tau dalemnya gimana Gak tau sampingnya gimana Kita harus foto dari berbagai sudut Dari samping Dari 45 derajat Dari belakang Bahkan dari atas Sebisa mungkin kita kasih mereka detail Karena orang mau beli Ya Kita memposisikan diri kita Sebagai pembeli deh Misalnya kalian mau beli barang Makanya mau beli Mau beli scarf Mau beli baju Gak mungkin dong Asal jelit Kan belum tentu nanti Cocok di bagian kerah Ada apa Cocok di bagian bawah Ada belahannya Setinggi apa Kan kita harus tau dong Kayak gitu Nah fotonya juga gak harus Dari jauh Bisa kita pakai model misalnya Misalnya baju Wah kalau misalnya foto baju Di lightbox Aku terlalu susah nih Aku susah banget fotonya misalnya Gampang aja cari Background putih Atau background polos Pakain model Ya gitu foto Dengan pencahayaan yang betul Yang nanti akan ada di jelasin Atau boleh Fotonya close up Kayak gini Detail kan terlihat itu produknya jam tangan Jadi gak harus Kontonya berdiri Produknya gak harus seperti itu Jadi ini Bisa diakalin dengan berbagai macam cara Untuk Mendeskripsikan Sedetail apa produk kita Ke calon pembeli Sebenernya gampangnya itu ya Kita mikir aja nih Misalnya aku jual makanan Gimana caranya aku mau beli makanan itu gitu Apa yang bikin aku tertarik ngeliat makanan Gak mungkin dong Misalnya makanannya Anggep aja Pempek siap saji deh Itu pasti kan dibungkus dong Gak mungkin dijual dengan piringnya kan Pasti dibungkus kan Gak mungkin aku mau foto Pempeknya doang Aku gak bakal tertarik Itu kayak gimana bentuknya Gak perlu tertarik dong Jadi kita harus masak dulu Kita harus siapin Desain secantik mungkin di piring Baru kita foto Dengan pencahayaan yang bagus Nah itu kan orang pasti tertarik nih Wah enak kayaknya Wah lapar nih gitu Jadi kita memosisikan diri kita Sebagai pembeli Jadi Bukan Kita ngerasa Wah produk ini enak Mpb-nya enak kok Foto aja udah pos Ya itu gak mungkin dong Karena yang ngerasa enak Kita dulu Wah kita pernah nyoba Sebenernya tanahnya belum pernah beli Gitu Nah Berikutnya ini Ini pengambil gambar Jadi aturan dasar untuk mengambil foto Bagi pemula Sama bagi pemula Sama bagi pemula Ya aku yakin Kalau udah master Agang gak mungkin datang kesini Karena pasti udah bisa dong Sekarang lagi jualan Gak mungkin lagi Nah yang pertama Kita butuh pencahayaan lampu Lampu apa sih Terserah Lampunya gak harus Lampu Merak A Merak B gak harus Apapun lampunya Di ruangan ini pun bisa Yang penting lampunya cukup Jangan terlalu berlebihan Kayak misal lampu Jalantol Itu berlebihan Lampu jalantol kan terang banget dong Ntar Kita pedaknya jadi putih Atau lampu lilin Jangan ya Berapa watt itu Kalau untuk Wattnya sih Warna putih atau warna putih Nah untuk lampu putih boleh Kuning yang hangat Bukan kuning yang Kayak lampu kuning ya Bukan Maaf Maaf nih Kalau bisa di Philips Itu ada Warm white Warm white Itu udah bagus Karena dia Warna aslinya Produk itu keluar gitu Kayak lebih Terpancar Saturationnya Lampu LED Lampu LED Bisa boleh kok Lampu LED Lampu LED Lampu LED bisa boleh kok Boleh Jadi Masih tinggi Jadi sebenernya Yang kedua Nah yang kedua Semua kita punya Lampu yang terang Pencahannya yang cukup Kita harus tahu nih Aturan dasar Untuk memfoto produk Menggunakan kamera Ada namanya Rule of third Kalau di Indonesia ini sih Aturan Nomor 3 Cuman itu gak mungkin Diatikan di Indonesia Jadi itu Kenapa disebut rule of third Karena misalnya kita foto ini Pasti ada gridnya dong Di kamera handphone Dan di kamera Mana pun Ada gridnya kan Ada gak? Ada kan? Ada Ada iya harusnya ada Ya bisa jadi Jadi angin kan Kalau tidak ada diadain aja Nah itu aturannya adalah Kita gak boleh memenuhi Satu layar itu Dengan semua produk kita Gak boleh Jadi kita harus Kasih ruang untuk bernafas Ini untuk Foto yang utama ya Foto utamanya Gak boleh untuk Satu layar itu Produk semua gak boleh Kita gak bisa nafas nih Melihat tuh bingung Keseluruhan produk ini apa Jadi kita Pakai aturan Rule of third Apa sih rule of third itu? Rule of third itu Kita harus memposisikan Produk kita Ada di antara 3 kotak Kan misalnya ini ada 3 kotak nih Kita bisa tengah disini Atau agak besar dikit kesini Juga disini Selama dia 3 kotak Kita imajinasi aja di 3 kotak gitu Jangan terlalu mepet Jangan terlalu kebawah Jangan terlalu kebawah Kenapa? Karena orang gak fokus Jadinya salah fokus Jadinya salah fokus Gitu Nah seperti ini misalnya Ini produknya sama dong Tapi Ya aku jelas Kalau aku pribadi nih Aku bakal beli yang kanan Karena apa? Karena aku tau nih Tangannya bisa kayak gitu Oh tangannya ada ininya Oh ternyata kakinya Segede itu Kita tau ini detailnya Sedangkan yang kiri Kita gak detail Masih dibungkus Tapi seperti yang aku bilang Produk PMP tadi ya Kita gak bisa tau Produknya kayak gimana Sama pun kayak gini Ini dengan produk yang sama Sebenernya Nah ini adalah Yang harus kalian lakukan Dan jangan lakukan Yang perlu diingat Nah yang pertama adalah Background supaya bersih Ya untuk foto produk Itu Background harus bersih Karena yang pertama Misalnya dia gak diedit pun Dia udah terlihat bagus Terlihat sangat elegan Dan fokus Walaupun gak gini dengan Photoshop Dan jangan terlalu ramai Karena apa? Karena kalau terlalu ramai Dia gak akan fokus Ke produk Mau ke produk Atau ke background Atau ke Benda-benda yang disampingnya Atau misalnya kita foto makanan Disampingnya ada kamera Kan biasanya Ada hiasan-hiasan itu Yang mengurangi fokus Ke produk kita Terus gunakan pencahayaan yang pas Jangan terlalu ram Atau terlalu terang Kayak misalnya lagi di kamar Sore-sore gitu Mau tidur Istan'lah aku mau jual ini deh Jangan Nah Mending cari pencahayaan yang pas Bisa pakai cahaya jendela Waktu siang Kalau misalnya gak ada lampu Nah terus pastikan lensa ini Susah dan tidak dikesih Gak harus lensa sih Misalnya kita pakai kamera handphone juga Gak apa-apa Pokoknya Tools yang kita pakai itu harus pas Sama tadi tekniknya gak boleh salah Biar fokusnya tutup kesitu Nah terus yang keempat adalah Pastikan rule of charge yang tadi Yang kotak kiri 3x3 tadi Biar dia Rule gak terlalu Miss fokus Nah pastikan hasil yang kalian jepret tadi itu Mempunyai resolution yang tinggi Jangan pakai kamera VDA Disini ada yang masih pakai kamera VGA gak? Gak kan masih udah upgrade semua kan Gadgetnya ya minimal Udah punya model lah ya Nah yang terakhir itu Kita harus punya Fotonya dengan Angle yang berbeda Jangan cuma satu doang Karena orang Ya tadi yang seperti yang aku jelasin tadi Karena orang pengen tahu Dari sudut yang lain Oh iya yang paling penting jangan di zoom Misalnya kita punya produk Wah aku pengen orang ini melihat secara detail Jangan di zoom Jangan pernah sekali-sekali nge-zoom kamera Karena apa? Karena hasilnya akan blur Hasilnya akan pecah Gak sesuai solusi aslinya Mending Mendekat gitu Lebih baik mendekat daripada nge-zoom Eh siunya ada yang mau ditanya gak? Tidak 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 dulu gantuk ya Nah Ini sebenarnya yang inti dari Sistem ini adalah Ya ini lightbox Sebenarnya aku bakal ngajarin Konsep membuat lightbox Eh membuat lightbox Bukan membuat lightbox yang sesungguhnya ya Karena kita ada keterbatasan Alat dan peraga Jadi kita tahu nih Konsepnya at least Jadi Kalau kita tahu konsepnya itu akan lebih baik Karena kita bisa eksplorasi Sesuai kegunaan kita dong Jadi kita gak terlalu dengan satu keharusan Nah Pada dasarnya lightbox itu Adalah konsep sederhana dari Studio Photo Tau kan Studio Photo? Tau dong Tau dong Ya Mungkin tahu tapi gak pernah dipoto disitu kali ya Oke jadi Basically Konsepnya sama kayak Studio Photo Itu ada white background Tadi lagi white background ya Jadi kenapa? Karena itu Menunjukkan sebuah Infinity Yang Yang apa ya Yang bikin Semua itu fokus ke satu titik Boleh warna hijau boleh Boleh warna pink boleh Ya kita serah suka-suka Nah jadi Lightbox itu Proporsi wajib Bagi Fotografer pemula Bahkan profesional pun masih banyak yang pakai Lightbox karena memang Ya itu Dibutuhkan gitu loh Mungkin Jenisnya dia beda Mungkin yang profesional itu Yang udah Pakem kali ya Boxnya bukan kardus Kayak yang Ada di pemula-pemula Lampunya pun juga beda Lampunya juga pakai Softbox namanya lampunya Nah dengan Lightbox ini Kenapa sih Kok pakai Lightbox Kalau saya nggak pakai Lightbox Lightbox kenapa? Nah Ada yang tau gak? Kenapa kalau kita pakai Lightbox? Pencahayaan Pencahayaan Supaya Dihalangi kertas Bukan cahaya langsung Ada yang tau gak? Supaya Supaya nggak bias Supaya nggak bias Berpendar Berpendar Ya tepat Supaya berpendar Jadi kalau cahaya langsung itu Produk kita akan terganggu Misalnya kita produk pulpen Seperti dari pulpen Kalau kita cahaya langsung Ada bagian putih dong Ada yang mengkilap dong Itu yang kita nggak mau Itu yang menjadikan orang Gak jelas Dengan produk kita Kain super-Kelton Jadi kita butuh Biaskan cahayanya Kita butuh Pencahayaan yang merata Kenapa? Itu dihalangi dengan Kain putih Atau kertas putih Nah bahan-bahannya sangat simpel sekali Kita cuma butuh karton Karton yang ukurannya sih terserah Kita semua Tergantung produk yang kita butuh Yang penting dia Meng-cover Apa namanya? Meng-cover produk kita Dan Background Kita butuh tape Dan papan putih Bisa stereo foam Bisa Bisa Karton yang lainnya juga bisa Atau papan putih bisa Untuk Mengantulkan cahaya Supaya lebih merata Nah Kelemahannya Si lightbox ini Cuma satu sih menurut saya Karena dia Keras Kita kreasikan sendiri Jadi Kita nggak bisa pakai satu lightbox Untuk Semua ukuran Sebenernya misalnya kita udah dilakir bikin kecil nih Karena produk Kita awalnya jualan kutek misalnya Kecil dulu produknya Kita Bikin lightbox ya seukuran 50x50 Saunya yang besar kita jualan mobil Waktunya harus bikin lagi dalam Nah itu Kelemahannya menurut saya Cuma Kalau misalnya kita udah sekali bikin yang 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 gede Ya bisa lah Kita pakai untuk produk yang kecil Kayak gitu Nah ini bisa dilihat tutorialnya Untuk membuat lightbox Sangat mudah Ada yang tau nggak Kenapa dia Curve Melengkung Bukan yang dilipat Secara Secara 90 derajat Iya Betul sekali Supaya Itu infinity Jadi nggak ada batasnya Jadi kita nggak tau itu lantai Apa itu tembok Biar Kita dibiar Fokusnya kepada produk Nah itu kan dikasih Dia mengoparkan cahaya Matahari Dia nggak pakai lampu Itu juga bisa Selama cahaya mataharinya Nggak terlalu menyilaukan Ya Dan dibantu sama Penyangga Katak karton putih tadi Untuk memantulkan Ke sisi Sisi sebelahnya Karena kan tadi Sebelah kiri doang tuh yang cahayanya Nah yang kadang jadi shadow dong Jadi gelap dong Kita pantulkan cahayanya dengan karton putih Kayak gitu Nah So far ada yang bertanya nggak Soal mengambil foto Tidak bisa semua nih Tidak bisa semua nih Tidak bisa semua nih Tidak bisa semua Autofocus Tidak bisa Autofocus ya Oke Boleh Oke Kalau ada pertanyaan nanti Coba nanti diingat-ingat Karena nanti di sesi terakhir Kalau ada praktek Kita coba menerapkan konsepnya Mungkin Dengan alat yang seadanya Tapi ya At least Kalian semuanya tahu Kalau konsepnya tuh Lightbook seperti itu Nanti di rumah bisa coba-coba lagi Dengan Alat yang lebih lengkap Dan bahannya lebih bagus Liatin nih Kalau Masalah teknik pengambilan gambar Ini kalau ibaratnya Yang di pop light gitu Bagus juga mas Yang di pop light gitu ya Yang ibaratnya Dibikin blur belakangnya Oh Itu boleh Jadi nggak apa-apa Nggak masalah Jadi degelnya maksudnya ada degel lain nih Maksudnya Bukan putih Ya Tapi dibikin blur lain Nggak apa-apa Nggak apa-apa Jadi bisa juga Kayak gitu Tidak masalah Misalnya nih Emang Kalian Males edit foto Pakai Photoshop misal Ya udah lah Aku mau foto aja Langsung di post Itu sebenarnya juga Cara paling simple Paling sederhana Untuk Menjual barang Nggak apa-apa Nggak di edit Selama kita Nge-foto nya dengan bagus Atau misalnya langsung pakai Deep of light tadi yang In depth photo Kalian tahu kan yang foto Kita misalnya foto product Nih Backgroundnya nge-blur Adakan Setelah itu Nah Kamera emlos Kamu udah pada bisa tuh Yang kayak gitu Itu nggak apa-apa Jadi Ya udah kita jual aja Yang kita udah buat tadi Gak masalah Nggak harus Blur nya Yang flat Blur itu nggak harus Gitu Gitu Oke Dia nggak mau tanya lagi Udah 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 Nggak apa-apa Nah Yang berikutnya tuh pengolah gambar Anggap aja nih Kalian semua udah Punya hasil foto yang bagus Udah Crispy gitu Hasil foto itu Samping-samping itu detail Batas antara product Dan background itu Jelas Atau menyata Makanan foto Eh foto makanannya juga sangat Memudang selera Semua Pokoknya yang bagus Sebelum kita mau ngejual Ada beberapa dari kita Atau mostly dari kita Mungkin mengedit foto kita dulu Nih Diedit Kasih background Dikasih Pornamen-pornamen Yang Yang mendukung maksudnya Itu boleh Nggak disarankan Nah ini aku kasih tips dan triknya ya Untuk konsep Mengedit fotonya Ini kalian tau nggak Apa Yang keren apa Yang keren apa Iya betul Yang keren warna Nggak ada namanya Kalen mobile Atau bahasa Inggrisnya Jadi ini Warna dasar untuk Membantu kita Buat memilih Apa ya Untuk mendesain Foto produk tadi kita Diawali dengan tiga warna dasar Merah Biru Dan kuning Ini udah dasar dari teorinya Warna merah Biru dan kuning Kenapa Karena tiga warna ini Yang menciptakan Warna-warna lainnya Misalnya Merah dan kuning Jadinya Orange Orange yang disini Merah dan kuning Ketika Orange yang disini Gapur salah Jadinya Reddish orange Jadi lebih kemerah-merahan Atau Biru dengan kuning Dirinya hijau Atau misalnya hijau Jadi biru Dirinya Tosca Jadi biru laut Misalnya Jadi merah Biru dan kuning Itu warna dasar Kita bisa main-mainin Sama warna-warna ini Dengan Color theory Namanya Hue Saturation Sama value Hue itu apa sih Hue itu basically nama colornya Ya merah Ya hijau Ya hijau laut Biru tua Saturation Saturation itu Tingkat intensitas warna Misalnya dari merah ke putih Atau biru ke putih Tingkatan Kalo Balasan awamnya itu Kejelasan warnanya Dekadasi 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 Nah yang ketiga Value Dark or light Jadi semakin pekatkah Dia semakin ringan Ini sih Yang paling Kita perlu tahu Nah untuk variasi warnanya Ada beberapa tipe warna, kombinasi yang pertama monokrom monokrom itu gak harus ditemputi loh monokrom boleh warna biru, boleh warna hijau asal, generasinya tetap satu tone misalnya merah dengan merah tua, dengan merah muda eh, dengan merah yang ringan dan merah yang menuju ke putih contohnya seperti ini ini ada produk aiskrim mungkin ya atau yogurt dengan konsep monokrom dia fotonya tadi, sebenarnya talinya tuh talinya, digantung dimiringin fotonya bagus tajam iya digantil juga bisa itu dia setelah diedit, dia bisa hapus semuanya dengan photoshop karena produknya bagus jadi hasilnya pun bagus gambar tetap ini, tetap tajam dengan dikasih background yang monokrom juga sama warnanya sesuai dengan produk ya itu gak mengurangi kecantikan dia tetap makin menarik kan nah yang kedua ada analog analog itu sesuai kayak perputaran jam aja memilih 3 hue warna misalnya merah, orange, dan kuning, dan orange kekuningan misalnya contohnya seperti ini dia tetap fokus ke mesagenya di fitness dan produk fitnessnya dengan warna yang perempat-perempat sama merah, orange, dan orange kekuningan ini kalau diukurnanya langsung silahkan nih kita dua arah biar santai nah yang ketiga ada complementary 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 itu warna yang sangat nabrak dari ujung ke ujung misalnya itu ungu dan kuning sama sekali gak nyambung kan ores dan biru sama sekali gak nyambung kan tapi kita bisa diolah ini produk yang cantik kontras misalnya kalian punya produk tadi buat mobil hitung misalnya bebernya kuning ya gak apa-apa produknya tetap lonjol kan ini pernah tetap lonjol gitu contohnya berikutnya ada split complementary yaitu kita ngambil dua warna disamping warna yang berseberangan ini kan jarang dipakai soalnya karena warnanya sangat berani karena apa ya gak semua orang bisa mengkombinasikan warna dengan baik contoh berikutnya itu yang split complementary ada ini nih warnanya sangat berani kan jadi memang gak apa ya gak semua produk bisa dicocokkan seperti ini karena produk sendiri pun kan punya background dan punya value masing-masing kan misalnya aku juga punya suatu support tapi aku belum tentu mau support yang trendy kayak gini aku mau support yang manly misal yang rough yang nature ya warnanya gak kayak gini jadi memang kita harus concern sama produk kita sepulnya nah yang terakhir itu udah segi empat menggunakan empat warna yang amat teramat sangat jarang dipakai karena empat-empatnya tuh bertabangan semua tapi bisa diakali dengan dominanya salah satu warna yang dipakai nah misalnya kayak ini dia banyak warna dong makarun sih ya tapi dikombinasikan dengan warna biru yang banyak jadi tetep cantik gak terlalu rame orang tetep fokus ke makarun ya bukan ke yang lain-lain ada yang komentar gak sama kombinasi warna ini bikin sakit mata bikin sakit mata ya berapa? bikin sakit mata ya merah merah nah dua-duanya kain kontras jadi ini bukan seara apa bukan pandu badan warna yang bagus kalau misalnya kalau punya produk let's say botol minum botol minumnya harus itu ada textnya warna merah terus bedroomnya biru tau-tau ntar ada diskon warna kuning lah saya gak usah komen sih kalau itu kalian bisa nilai sendiri ya gini kayak gimana jadi gak bagus jadi lebih baik kalian turunkan sedikit tone warnanya misalnya jadi ini seharusnya biru tua gak tau kenapa di layarnya sih warna ini seharusnya biru tua dan warna pink jadi aku menjadikan warna birunya pake pekat dan meringankan warna merahnya di barang muda itu jadi tonnya bagus lebih enak di mata jadi ini cuma tips aja ya buat kalian nanti yang mau mengedit produk dengan background dan tulisan nah ada satu contoh lagi ini aku gak tau bahasnya bahas sama parisian lainnya coba ada yang bisa di komen gak kesing pening pening terlalu light kalau kalau kame juga sih terlalu banyak warna terlalu banyak warna terlalu banyak warna udah itu dong jimmy suruh jimmy suruh jimmy suruh jimmy suruh ini gak bagus ini gak bagus jimmy suruh iya saya setuju semua iya saya setuju semua ya ini sekalian biar at least aku kasih tau nih ke kalian kalau yaudah aku gak bakal beli dia punya produk apa tuh kita gak tau t-shirt aku gak bakal beli t-shirtnya iya bahkan aku gak tau t-shirtnya kayak apa iya kan kita mau jual tuh harus tau nih produknya apa apa itu lagi tau nih gak ada yang jual ada yang disini eh gak betul bagus kan ada produknya ada pesannya mesagenya nyampe kontaknya juga ada apa ya kira-kira yang di komentari dari foto ini eh dari foto ini rumus warnanya laru lame udah itu aja modelnya serem sepatu oke ya betul sih betul ya jadi yang bisa di koment sini untuk jangan dilakukan buat temen-temen semua itu pertama kualitas foto produk yang tadi di awal banget udah dijelasin kan foto produk itu harus detail harus tajem harus krish gara-gara harus tersisipi gitu gregat gitu yang apa ya kita tahu batas antara produk dan background kayak gini kan dia ke blur nih samping-sampingnya nih ini baka gak bersih nge chromenya baka masih kotor terus ini juga kayak gak jelas apalagi yang itu itu ya you can see ya bisa di lihat sendiri betul juga tadi kata mas Sandra warnanya warnanya terlalu banyak disini ada, ya memang dia ada si pink dan ungu dan biru, tapi produknya hijau dan kuning ada merah, ada fuchsia, fuchsia itu ungu yang terang banget ya gitu, dan fontnya, terlalu banyak font gue bandingin sama ini, ada yang gue di komen fokus ke produk ya, ada produk, pesarnya pun ada yang ditonjolkan apa? big sale, besar diikuti dengan keterangan yang secondary keterangan yang bisa kita baca setelah berikutnya kalau ini? oh, itu yang kepotong oh, itu yang kepotong? ada lagi? terlalu terang? oke, jadi kita semua pasti kita tahu lah ya, mana yang bagus, mana yang enggak, untuk produk kita masing-masing nih, help please ini perbandingkan aja, nah berikutnya itu composition, coba kita lihat dulu ya apa sih composition itu? composition itu, gimana cara kita mengatur komposisi gambar dan teks dalam suatu banner atau poster, atau foto jangan sampai komposisi item di dalam itu terlalu padat kayak misal tadi di banner sebelumnya yang hijab syari, eh, baju renang syari tadi itu kan dia di kanan ada produk 2, di kiri ada produk 2 message-nya di kiri atas, tengah, kanan bawah, warnanya pun ranting nah, orang bingung dong mau fokus ke mana ya kan? eh, enggak tahu nih mau ke baju anak-anak, atau ke baju syari, atau ke message yang title-nya warnanya pun bikin mata-kita pusing, nah kita harus tahu komposisi yang benar nah, ini kayak hijab syari tadi, eh, baju renang syari karena dia terlalu menyebar, kalau misalnya semua gambar tadi di fokuskan ke sebelah kanan dan teks di sebelah kiri misal, warnanya lebih di tone down, lebih calm itu akan sangat membantu sih menurut saya jadi inget, koin penting pertama itu enggak boleh memaksakan orang untuk melihat apa yang kita jual semuanya anggap aja, aku punya barang makanan, aku punya barang bumbu masakan aku punya barang kaos paki anak-anak aku pengen jual semuanya jadi satu foto ya enggak mungkin dong, enggak nyambung, yang pertama enggak nyambung yang kedua, orang keramean, orang bakal kalau aku sih ya, orang mas lihatnya kita harus pilih satu atau misal satu doang, aku punya tadi hijab syari tapi, aku punya diskon 20% dari 500, jadi 2,5 terus aku punya bundle beli hijabnya 2, dapetnya nanti pelampung terus misalnya aku, ada pelampung ada lagi bonusnya foto minum semua jadi satu, gitu itu juga enggak baik jadi foto utama yang di apa, dipost di media sosial basically kan paling Instagram atau Tokopedia yang lakukan ke smartphone-nya gitu kan foto utamanya foto satu doang foto produknya apa, dari depan berikut-berikutnya baru detail kita zoom, eh kita mendekat fotonya kalian detailnya ke kancing bajunya misal kalau baju terus dari sisi kanan, sisi kiri, belakang dan lain-lain berikutnya tuh white space apa sih white space? white space itu enggak halus putih white space itu negative space negative space itu space yang kosong, ruang kosong buat sebuah desain nah, desain ini sangat simple dan sederhana kan ada message, ada image nafas sederhana, karena dia ada banyak space-nya enggak terlupa lihat seperti banner yang tadi aku tunjukin, contoh karena kita butuh ruang bernafas mata kita butuh bernafas untuk melihat sebuah gambar sobat, ada yang ditanya enggak? 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 nah, lain-lain lagi RGB dengan RGY bedanya apa? RGB dan RGY tadi kan red blue yellow kalau di TV kan monitor RGB red blue green oh iya jadi itu sebenarnya bukan green itu sebenarnya emang merah merah merah, kuning, biru karena disitu tuh ada dua singkatan ada CMYK CMYK itu sayang magenta ya jadi memang itu disingkatnya emang gitu kalau misalnya untuk TV itu kan beda lagi beda satuan warna eh bukan satuan warna sih beda tipe warnanya jadi warna cetak nih sama warna digital tuh beda gitu menjawab mas ini mana digital beda gitu? iya, jadi kita misalnya mau bikin standing banner kayak gini selanjutnya kita mau bikin desain yang sama persis tapi kita cuma buat di online di Facebook misalnya itu beda satuan online beda nah yang terakhir itu adalah kita harus balance balance bukan gak harus kanan kiri sama atas bawah sama gak harus kayak gitu yang penting bobot dari gambar tuh sama misalnya kita image doang nih di kanan di kirinya message atau kebalikannya di kiri doang yang gambar di kanan message itu gak apa-apa atau kita main atas bawah juga gak apa-apa yang penting bobotnya sama jangan timpang jangan timpang sebelah cek cek jadi jangan timpang sebelah ya kalau misalnya tadi tuh yang contoh matahari tadi di kanan semua kan berat tuh mata kita ngeliatnya cek cek nah misalnya contoh yang ini yang kanan gede banget tapi yang kiri kecil-kecil gak apa-apa karena kita bisa menyebalkan dengan teks ada space kosong masih ada teks masih ada kita bisa kasih pernik bisa bonus atau apa-apa itu image pemerintah yang utama jadi semua masih dalam promosisi yang baik ada lagi yang tanya ini bermasis ya? belum cakap apa? tadi mulai gak sih? jadi kalau dalam satu foto itu ada poster atau apa maksimal 4 warna atau gimana sih? itu maksimal 4 warna ya tapi jarang banget dipakai jarang banget susah karena jadi kapat paling bagus itu yang ideal itu 3 atau 2 dalam satu ini 3 itu udah maksimal banget udah susah tuh ngaturnya sebenernya misalnya title-nya warna kuning background-nya biru tua satu pertang harus menonjol dong pertangnya bisa jadi warna kuning juga boleh warna putih misalnya udah 3 warna itu jaman disitu kalau misalnya message-nya mau ditekankan di diskon misalnya kita main volume kita besarkan tulisan diskonnya jadi komposisi itu penting banget biar gak terlalu ribet terus kalau mempunyai produknya sendiri itu warnanya udah banyak juga jadi mending amannya kita pake background-nya putih aja betul gak tersebutnya tapi bisa warna kuning atau polos atau warna iya misalnya produknya let's say sepatu lari Nike yang Nike tau sendiri kan warnanya yang hijau norak neon gitu-gitu kan itu kita boleh background-nya hitam karena menonjolkan warna kan jadi emang mainnya disitu emang betul sebenernya background yang bagus tapi sebenernya gak ada background yang bagus itu apa tapi kebanyakan orang pake polos boleh hitam boleh putih boleh warna apapun selama dia gak menggabung produk iya betul jadi emang lebih gampang itu ya itu lebih simple sekali orang jadi lebih fokus tujuan kita utama apa ya untuk fokus produk kita kan kita mau showcase produk kita punya value apa gitu boleh misalnya background-nya meja makan eh meja kayu misalnya produknya makanan nih kita foto dari atas ini kayu itu gak apa-apa gak masalah ya kan biasanya sudah ada apa shadow bayangan nah itu dia kita pake softbox tadi yang lampu pake dikasih kertas kita memantulkan cahaya jadi misalnya lampu dari atas nih di bawah ada bayangan dong kita kasih lampu di bawah oke kan ada di samping pake kertas di sentrom ini jadi dia akan membiasakan cahaya makanan kita gak kena lampu kuning giri kuning itu enggak kita terbiaskan cahaya jadi cahaya merata kayak gitu jadi yang perlu diinget ya emang gak ada background yang seharusnya paling bagus atau apa itu gak ada karena kalau misalnya aku jualan pun ya aku mungkin gak mau ribet kali ya ngedit-ngedit segala macem kalau daganganku banyak nih misal ya aku gak akan ngedit-ngedit segala macem yaudah aku foto dengan dengan kertas yang bagus bingungnya polos produk aku tertonjolkan yaudah mungkin kasih text dengan font yang 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 bagus yang warna juga yang oke itu gak masalah gitu ada lagi yang mau tanya kalau belum tau disini produk produk yang paling unik apa nih yang ada disini produk kalian satu-satu boleh gak aku boleh tanya apa aku sih reusable biar semua apa kalau aku sebenernya produk-produk yang nama lingkungan sekarang sih lagi banyaknya reusable straw gitu sedotan dari bangku dari stanley oh disposable straw reusable jadi bisa dipakai lagi oh oke kalau ibunya kalau saya banyaknya makanan 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 apa nih itu yang siap saja itu yang siap saja siap saja berarti packagingnya apa dibutuskan dibutus oke setiap ya ini lagi perkenalkan ya iya kamu mah kalau mau biarkan produk kita fancy orang sekali lihat ini barang premium itu gimana ada fitur sudah fancy barang premium iya itu orang sekali gilas gilas pun gak mau kelihatan ini barang premium oh jelas ada jadi itu yang pertama udah jelas lah kita foto yang bagus ya produknya itu paling main di editing aja kalau misalkan mouse editing kita bisa main di cahaya misalnya nih warna premium itu warna apa sih emas hitam ya kan hitam kan premium tuh atau putih juga bisa premium kita bisa lihat referensi kita bisa google nih warna premium bakal keluar banyak either hitam gold atau apa segala macam bisa dijadikan background misalnya kita punya kopi kopi premium cangkir sama kopi biasa ya udah biasa dong kita bisa kasih background yang hitam kita pakai cahaya kuning biar dia tonenya naik nyala gitu itu jadi premium ya menurut saya atau lantainya kaca ada pantulan kaca ada sedikit glare glare mahal gitu itu bisa jadi sebenernya cuma warna warna doang walaupun produknya hanya secanggir kopi misalnya jadi memang warna itu sangat menjelaskan semuanya warna tuh lebih berbicara daripada teks gitu dengan hanya melihat warna doang kamu bisa eh anda bisa tahu kalau yaudah itu produknya fun produknya anak muda produknya santai produknya sporty jadi warna bisa tahu produknya mahal nih gitu kayak misalnya dan paling mahal apa sih Apple misalnya Apple tau kan Apple dia cuma yaudah handphone dan hitam kita bahkan gak tahu tombolnya kayak gimana dia cuma tahu ujung handphonenya doang dengan kameranya kamera ganda yaudah tapi apa dia glare mengkilap misalnya warna hitam pekat itu menunjukkan ke preview jadi gimana kita main di warna dan komposisi percuma bandernya kayak Apple hitam pekat cuman ujung doang kamera ganda tapi teksnya banyak kamera ganda memori besar apa segala macem kecepatan tinggi segala macem off jadinya udah gak branding yang lebih justru dengan oh iya itu gak sih konsisten warna yang jangkai xml yang biru lebih gak usah warna maksudnya konsisten biru atau nah itu tergantung dari branding sebenarnya jadi misalnya mbaknya punya produk apa nih kalau belum tahu tas 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 kalau misalnya tasnya memang brandnya punya mbak nih dan bakal tas terus nih boleh untuk di apa di konsisten di konsistensikan karena itu akan membantu pembeli buyer untuk mengingat gak apa-apa tapi kalau misalnya gak disamakan juga gak apa-apa jadi brandnya memang gak ada disitu berarti lebih nge-branding itu warnanya konsisten iya betul kalau gak konsisten biru terus itu berarti lebih gak branding iya kalau awal misi gak branding gitu jadi memang tergantung tujuan kita sih misalnya aku punya brand yang apa releasable item misalnya banyak kan lebih aku akan memikir lebih baik untuk membranding produkku misalnya dengan warna hijau yang putih yang common untuk dipakai untuk karena lingkungan semua produk aku kasih warna hijau putih hijau putih backgroundnya putih produknya hijau misalnya atau coklat yaudah semua orang akan tahu oh ini produk yang reusable ini produk yang ramal lingkungan gitu atau misalnya aku punya produk ada baju anak-anak baju dewasa ada sepatu dan misalnya biasanya makanan yang joklat ya aku gak bakal nge-branding si makanan aku bakal nge-brandingnya cuman baju-baju dan sepatu doang karena itu satu keparel satu line gitu jadi itu kebutuhan aja dimana kita mau nge-branding atau enggak gitu dia mau tanya lagi kalau kalau untuk teknik-teknik yang kayak gini kalau misalnya benda-benda gitu gitu kayak misalnya yang punya warna hijau sendiri bisa gak sih bisa bisa jadi bahaya lapiran kayak gimana contohnya yang ini kayak kucing kalau pengambilan yang sendiri kayak teknik-teknik yang tadi itu perlu gak sepakai yang mulai dari pencahaya segala sesuatu tentu perlu sama kita kalau yang bergerak itu benar-benar bergerak itu ada gak tips yang sedikit agak mungkin atau ada perbedaan sedikit itu menurut saya sih sama teknik segala macam tapi cuma mungkin ada tingkat kesulitannya sendiri itu pergerakannya kali ya karena dia banyak pergerak kalau untuk tips jujur nih saya belum pernah memfoto benda hidup dalam hidup saya mengedit foto pernah mengedit foto benda hidup pernah mengedit hewan mengedit manusia pernah cuma kalau untuk memfoto gak pernah tapi untuk secara teknik sama karena dia butuh cahaya yang bagus butuh kamera yang tajam dan hasilkanannya supaya resolusinya tinggi gitu kalau mungkin kalau yang hewan itu boleh gak perlu pakai background yang polos aja atau memang yang natural aja atau gimana sebenarnya konsep dasarnya itu baik lagi sesuai kebutuhan kita maunya kayak gimana nih karena gak ada teori pasti yang menyatakan kalau hewan harus apa benda harus apa itu gak ada jadi misalnya let's say kucing ya ini mau adopsi kucing misalnya kalau misalnya adopsi kucing ya kita bisa pakai background yang lebih nyaman misalnya nyaman itu dalam artian warnanya yang rendah yang kuning kuning ke putih kuning yang soft terus kita kasih ornament misalnya makanan kucing ataupun segala macem itu gak masalah jadi gak harus yang pada ketentuan yang apa-apa jadi sebenarnya konsep dasarnya itu semua sama warnanya warna dan komposisi kayak tadi balance warnanya harus sesuai kebutuhan jangan terlalu banyak warnanya supaya message kita tuh sampai gitu terus komposisinya yang bagus karena mostly orang tuh melihat suka yang terpatah dong kita gak suka ngeliat yang gak ada patah kalau misalnya kita terpatah misalnya dari kiri ke tangan ya mata kita bener dong bacanya oh baca dulu nih ada adopsi kucing segala macam kucingnya umurnya sekian oh itu kucingnya atau wah kucingnya lucu nih oh ternyata adopsi jadi kita teraturkan gajanya itu juga enak oke nah kalau untuk teks itu itu baiknya satu satu jenis font atau oke kalau teks itu satu atau dua aku sampai dua boleh dibedakan title dengan apa body copy deskripsi itu boleh dibedakan mau disamakan juga boleh kalau misalnya mau sama nih aku suka banget font times nyuroman misal suka banget gak mau ganti yang lain boleh aku pakai text font times nyuroman nah bawahnya aku kecilin misalnya ukurannya dan ketebalannya nah disitu oke kalau kita mengambil satu produk ini itu bagusnya sudutnya gak sama sediaga atau ada derajatnya gak ya kalau mengambil protokol lebih baik kita foto yang banyak jadi dari berbagai sudut dari depan ya dari samping ya kanan kiri ya boleh 45 derajat juga boleh belakang atas boleh jadi sangat disarankan itu foto banyak kalau misalnya untuk di marketplace ini kan kita bisa untuk post 3 sampai berapa ya 7 foto kan bisa tuh kita bisa foto semua satu latak itu kita bisa kasih 7 foto dengan sebenarnya berbeda karena anggap aja bapak misalnya mau beli sepatu juga misalnya bapak pengen tahu dong dari depan seperti apa tampaknya dari samping seperti apa jadi memang harus bukan boleh antutnya tapi harus yang banyak supaya bayi yang kita tahu apa yang mau mereka beli itu jadi keinginan tadi kan yang dari berbagai sudut gitu tapi kadang-kadang ada juga apa yang di kolase apa yang di kolase itu bagusnya sih kalau kayak gitu nah jadi satu foto itu sebenarnya ada foto-foto kecil ini kalau dari perspektif saya ini sebagai graphic designer di marketplace itu gak bagus jadi mending terpisah mending terpisah karena kita ngeliat foto produk itu kan dari handphone atau dari komputer sekecil itu tuh kita untuk ngeliat satu gambar dibagi-bagi kan udah kecil lagi dong balik lagi ke apa prinsip awal kita gak bisa ngeliat detail lebih baik kita ngeliat satu produk tapi satu-satu kita bisa geser kita ada fitur namanya geser jadi di laptop pun kita juga bisa ngeliat dengan jelas handphone pun bisa ngeliat dengan jelas misalnya produk itu belum kita klik nih misal di toko atau di instagram belum kita klik kan kecil tuh thumbnailnya kontaknya kecil bagaimana kita mau ngeliat kalau bisa dibagi lagi ya itu kita ini aja main sense of art aja sense of feeling kita gimana gitu lagi gak ada yang menurutkan boleh boleh kalau kan saya kan sedotan iya boleh sedotan gitu nah mamanya kan mau sedotan biasanya dipakai lah ada minumannya gitu itu gak apa-apa ya mamanya saya propernya lagi di cafe gitu minuman ada sedotannya gitu gak apa-apa boleh terus kayak backgroundnya gitu jadi memang yang mbaknya harus punya satu produk yang menunjukkan yaudah ini sedotan boleh berikutnya baru fotonya terkadang terkadang kita punya satu produk yang jelas pun kita gak tahu apa misalnya ada nih bentuknya kayak huruf S gitu itu yaudah gitu aja jelas banget detail huruf S di zoom segedi apapun yaudah huruf S gitu kita gak tahu apa lebih baik kita jelaskan di berikutnya ada cantolan tas di meja kayak gitu boleh baik bisa di foto berikutnya bisa dipakai di apa orang-orang minuman orang-orang misalnya tapi tetep ya itu fokusnya harus di situ diagram-nya boleh diagram-nya yang agak berwarna tapi tetep fokusnya di situ ya tadi kan ada suara ya analog kalau masalahnya itu kalau mengurut masnya itu yang paling sebagus apa sih yang sering dipakai dalam oh jadi semuanya itu yang paling sebagusnya itu memang yang bertiga yang bereditoring yang sering dipakai itu si analog sama monoprop atau ini yang bertiga pokoknya maksimal tiga aja nah sampai ini ini udah mentok yang paling sebagusnya yang paling sebagusnya itu monochrome analog sama komplimentary ini rumusnya emang harus misalkan umur sama puny gitu gak bisa rumus sama biru tiba-tiba merah gitu tapi emang maksudnya emang ada rumusnya segitiga kayak gitu ya ini emang apa ada nama rumusnya ini tapi gak salah kalau kita mau ungu biru dan merah itu gak salah gak harus kayak gini itu cuman namanya tetap split chrome mungkin warna namanya beda lagi bukan split komplimentary kayak itu kreasi kelas diri gitu kan karena warna emang ada berita juta yang banyaknya kombinasi warna gak harus kayak gitu cuman emang yang paling banyak digunakan ya antara monochrome sampai split komplimentary karena tinggal warna itu sangat aman ini untuk membicarakan desain yang bagus ya dan sering banget dipakai yang satu ada tiga kalau empat itu banyak yang pakai cuman jarang karena apa komposisinya agak sedikit rumit itu lagi yang mau tanya kalau gak ada habis ini kita mau praktek aja kali ya praktekin bikin softbox ala-ala gitu yang bahannya juga seaganya gimana kayak mau gak ada gak ada gak ada oke kalau gak ada oke disini ada berapa? 20 20 20 20 20 jadi ada 5 meja ada di sebelah kananku ada 2 1 2 di kiri ko ada 1 2 sama di belakang 1 Jadi kita kumpul